Assalamualaikum rekan-rekan semua, rekan-rekan guru dan juga tenaga pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu cara membuat pemetaan untuk CP, TP, dan ATP untuk kurikulum prototep khususnya sekolah penggerak dan juga non-penggerak. Ini adalah dasar awal daripada kita untuk membuat modul ajar tersebut. Maka agar modul ajar kita tidak salah, sebaiknya kita membuat CP, TP, dan ATP dulu. Ini adalah contoh rekan-rekan semua dari pemetaan CP, ATP yang saya buat. Kebetulan saat ini saya memegang pelajaran penjas, jadi ini adalah contoh dari penjas. Mungkin rekan-rekan akan disesuaikan masing-masing, kalau guru kelas ya guru kelas, guru agama ya guru agama. Kira-kira mirip seperti ini. Kita ini, CP. Yang pertama itu adalah menganalisis capaian pembelajaran, ya, CP. CP itu artinya capaian pembelajaran, TP itu tujuan pembelajaran, dan ATP. Nah, dasar untuk kita membuat pemetaan ini, rekan-rekan, itu adalah dasar pokoknya adalah sebuah panduan yang kita ambil untuk mengambil capaian. Jadi, kita tidak bisa keluar dari sana, jadi harus mengambil dari situ. Contoh, ini adalah untuk kelas 1 dan juga kelas 2. Jadi, begini rekan-rekan semua. Menarik sekali untuk mata pelajaran yang digunakan untuk sekolah penggerak maupun kurikulum terbaru. Jadi, fase itu terdiri dari fase A, B, dan C untuk yang SD. Untuk fase itu, tiap-tiap fase itu 2 kelas. Ini fase A, yaitu kelas 1 dan juga kelas 2. Gitu, teman-teman. Nah, jadi, antara kelas 1 dengan 2 itu materinya sangat berkaitan. Hampir sama, hanya yang membedakan. Ini membedakan adalah yang dari kelas 1-nya adalah dasar-dasarnya, pemahamannya. Lalu, yang kedua itu sudah masuk dalam memahami dan menerapkan. Jadi, ini adalah gantinya daripada prota. Kalau yang di K12 itu namanya prota, yaitu program tahunan. Itu berlaku untuk 1 tahun. Nah, kalau untuk kurikulum terbaru ini, kita menggunakan CP, TP, dan ATP ini berlakunya 2 tahun. Yaitu fase A, kelas 1 dan kelas 2. Nanti, naiklah. Di tingkatnya di atasnya lagi, itu fase B, kelas 2 dan kelas 3. Terus, di atasnya lagi fase C, kelas 5 dan 6. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah yang pertama menganalisis capaian pembelajaran. Ini adalah contohnya saya mengambil dari beberapa poin yang saya pilih adalah ini. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber. mengetahui konsep dan prinsip gerak yang benar, mengetahui dan mempraktikan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan, menunjukkan perilaku awal tanggung jawab, personal, sosial, serta mengenal nilai-nilai aktivitas jasmani. Ini yang saya ambil. Terus, tahap selanjutnya adalah meremuskan tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran itu adalah ATP. Ini untuk yang kelas 1, fase A, kelas 1 dan kelas 2, teman-teman. Nah, pada angka 1.1 ini, peserta didik dapat memahami, itu masuk dalam C2 berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak. Nah, ini yang 1.2-nya, 1.1-nya. Nah, 1.2-nya itu tujuan pembelajaran. Alurnya adalah tujuan pembelajaran yang pertama itu 1.2. Nah, setelah itu tujuan pembelajarannya apa? Yaitu 1.2. Alurnya seperti itu, peserta didik dapat mengetahui konsep, konsep mengetahui, itu C1 gerak yang benar. Nah, terus lanjut yang selanjutnya, 1.3, tujuan pembelajaran, kita alurkan 1.3. Peserta didik dapat mengetahui prinsip C1. Ini C1 ya, gerak yang benar, prinsip. Jadi, yang pertama adalah memahami, yang kedua itu mengetahui konsep, yang ketiga mengetahui prinsip. Nah, yang 1.4, peserta didik dapat mengetahui, ini C1 juga mengetahui, aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan. Nah, itu teman-teman. Nah, lanjut lagi alurnya. 1.5, peserta didik dapat menunjukkan perilaku awal. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu masuk dalam A5, personal. Terus, 1.6, peserta didik dapat mengenal nilai-nilai itu A3, jasmani dan rohani. Ini untuk kelas 1-nya. Maka, ini kelas 1 itu adalah dasar-dasarnya. Dan, pada kelas 2, di sini adalah kelanjutan agar materi itu tuntas di kelas 2. Nah, ini contohnya seperti ini. 2.1, peserta didik dapat mempraktekan, itu P3, berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan. Ya, ini sudah mulai diprakteknya, kekan-kekan semua. Lalu, alurnya kita lanjut lagi. Jadi, 2.2, peserta didik dapat menerapkan konsep, menerapkan konsep itu masuk dalam C3, gerak yang benar. Ini sudah praktek kemasyarakatan. Terus, lanjut lagi. 2.3, peserta didik dapat menerapkan prinsip, itu C3, teman-teman, gerak yang benar. Nah, 2.4, peserta didik dapat memahami, itu masuk C2, aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan. Lanjut lagi, 2.5, peserta didik dapat mempraktekan, itu P3, aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan. 2.6, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai, itu masuk dalam A4, aktivitas jasmani. Nah, ini pada poin ketiga adalah, yang warna kuning ini, menetapkan bagian ATP, alur tujuan pembelajaran per kelas, sesuai dengan alokasi waktu. Nah, ini, teman-teman, alur tujuan pembelajarannya, ya. Untuk yang fase A kelas 1, yaitu dari 1.1 ke 1.2, 1.3, terus 1.4, 1.5, dan 1.6, sesuai yang saya tulis tadi. Untuk kelas 2-nya, 2.1, lanjut ke 1.2, oh, maaf, teman-teman, ini saya salah nulis, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6, pada akhir fase A kelas 2. ini hanya contoh, teman-teman, yang sudah saya bikin. Untuk guru kelas, ya tinggal menyesuaikan saja. Oke, selamat mencoba. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar. Sebisa mungkin, kalau bisa saya bantu, akan saya bantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Serima kasih.